Nah, kalau limitnya ini X-nya menuju pi per 3 Intinya bukan Menuju 0, nah ini kita Substitusikan aja Kalau hasilnya tak tentu, maka kita Ubah dulu bentuk trigonometrinya Nah, ini kita masukin dulu X-nya itu kan pi per 3 Jadi, sin Nah, X-nya kan pi per 3 6 dibagi 3 kan 2 2 kali pi jadi 2 pi Gitu kan Plus cos Nah, ini 6 dibagi 3 2 2 kali pi jadi 2 pi Nah, 2 pi ini kan setara juga dengan 360 derajat, iya kan Nah, sin 360 derajat itu sama juga dengan sin 0 Sin 0 yaudah 0 Gitu kan Nah, ini cos 2 pi ya Itu sama juga dengan cos 0 Nah, cos 0 yaudah 1 Nah, ini kalau kita jumlah dapatnya 1 Jawabannya yang C Gitu ya Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini Ini kan bukan menuju 0 ya Nah, ini nomor 3 ini baru menuju 0 ya Nanti kita bahas Oke, ini substitusi aja ya Nah, ini jadi sin min pi per 4 Gitu kan Plus cos ini pi per 4 Nah, dibagi tan pi per 4 Gitu kan Nah, ini sin min pi per 4 itu kan sama juga dengan sin min 45 derajat Nah, sin 45 derajat itu kan setengah akar 2 Karena min yaudah Kita kasih min juga gitu kan Nah, jadi min setengah akar 2 Nah, ini cos 45 derajat kan Pi per 4 itu 45 derajat ya Jadi, setengah akar 2 gitu ya Dibagi tan 45 derajat itu 1 Nah, ini hasilnya 0 ya kan Nah, ini kan 0 nih 0 dibagi 1 ya 0 Coba yang A Gitu ya Nah, ini ya Ini kan menuju 0 ya Limitnya itu menuju 0 Ini sin samatan Nah, kalau sin samatan ini boleh diabaikan ya Sin samatannya Ataupun boleh dicoret gitu Nah, jadi sisanya T Dikurang T dibagi T T dikurang T itu kan 0 Yaudah 0 per T Artinya 0 gitu kan Nah, jawabannya yang C Gitu Intinya, kalau limitnya menuju 0 ya Sin samatan ini boleh kita abaikan Tapi, kalau cos Nah, cos sinus itu nggak boleh ya Nah, intinya sin samatan itu boleh gitu Pertama ini, cepat-cepatnya nih Rahasia diantara kita saja ya C Oke Nah, ini kan ada cos ya Ini kalau kita substitusikan ya Nah, ini hasilnya 0 per 0 kan Tan 45 derajat itu kan 1 1 dikurang 1 itu 0 Sin 45 derajat itu setengah kera 2 Ini cos 45 derajat juga kan Kita masukin X nya P per 4 ya Jadi, setengah kera 2 juga ya Nah, jadi 0 per 0 Nah, 0 per 0 Dalam dunia limit itu kan nggak boleh ya Namanya itu tak tentu Nah, ini ada cara cepatnya ya Nah, ini kakak ajarin cara cepatnya nanti Yang kedua konsepnya ya Nah, cara cepatnya itu gini ya Kita pakai konsep turunan ya Turunan trigonometri Turunan dari 1 itu berapa? 0 kan? Turunan dari tan Itu kan second kuadrat Iya kan? Nah, jadi karena ada min Jadi, min second kuadrat Jangan lupa X Per Ini turunan dari sin itu kan cos ya Jadi, cos X Nah, ini turunan dari cos itu min sin Nah, ini kurang ketemu min jadi plus Nah, sin X Nah, yaudah X nya disini kan pi per 4 Masukin aja ya Oke, jadi ini Saya akan itu kan Kebalikannya cos ya kan Nah, ini sama juga dengan Min 1 per Ini cos Kuadrat Nah, X nya disini pi per 4 Per Ini cos pi per 4 Plus sin pi per 4 Ya Oke, jadi Min 1 per Ini cos 45 derajat Itu sama juga dengan setengah akar 2 Di kuadratin ya Jadi 2 per 4 Gitu kan Per ini Nah, cos 45 derajat Setengah akar 2 Ini Setengah akar 2 juga Gitu kan Nah, ini Min 1 dibagi 2 per 4 Gimana yuk? Kalau bentuknya seperti ini ya Ini paling atas Kali paling bawah Selalu dibagi yang tengah-tengah 4 kali min 1 Jadi min 4 Ya kan Min 4 dibagi 2 Jadi min 2 Per ini Ini kan sama juga dengan 2 2 kali setengah Akar 2 Gitu kan Nah, misal 2 tambah 2 Itu kan sama juga dengan 2 kali 2 Atau 3 tambah 3 Sama juga dengan 3 kali 2 Gitu kan Nah, ini boleh dicoret Nah, sehingga hasilnya Min 2 Per akar 2 Nah, akar itu kan Nggak boleh di bawah Jadi ini kita rasionalkan Kita kali akar 2 Kali akar 2 Akar 2 ini kan Kalau kita corot Hasilnya 1 Bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 Hasilnya tetap Akar 2 Kali akar 2 2 Jadi min akar 2 Nah, ini jawabannya Nah, itu cara cepatnya Min akar 2 Jawabannya Mb Nah, kalau konsepnya bagaimana? Nah, konsepnya itu gini ya Oke Gini aja deh Nah, konsepnya Ini Tan itu kita jabarin ya Nah, jadi Ini Limit X menuju Pi per 4 Nah, ini 1 dikurang Tan itu kan sin per cos Sin x per cos x Gitu kan Nah, per ini Sin x dikurang cos x Nah, ini kita samin aja penyebutnya ya Jadi, limit Jadi, limit x menuju pi per 4 Nah, oke Nah, ini kaliin aja ya Jadi, cos min sin x per cos x Gitu kan Nah, ini kan sebenarnya per 1 ya disini ya Nah, bilangan apapun yang dibagi dengan 1 itu kan Hasilnya tetap Nah, ini kita naikkan aja ke atas ya Jadi, dikali 1 per ini Sin x dikurang cos x Gitu ya Nah Oke, sampai sini paham ya Nah, ini Nah, ini kalau kita lihat-lihat ya Antara cos x min sin x Dengan sin x min cos x Ini sepertinya ada kemiripan Gitu kan Nah, ini kalau kakak keluarin ya Limit X menuju pi per 4 Nah, ini kakak keluarin min satunya Jadinya kan min 1 dikali Bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 Hasilnya tetap ya Jadi, ini Yang tadinya positif jadi negatif ya Yang tadinya negatif jadi positif Sin x Ini jadi min cos x Gitu kan Nah, ini kali ini dapatnya ini Ini kali ini dapatnya ini Nah, dibagi Nah, ini Tuker aja ya Jadi Sin x Nah, jadi Nampak nih Kemiripannya ya Nah, dikali ini Cos x Nah, corret aja Iya kan Nah, jadi Limit x menuju pi per 4 Nah, ini kan sama juga dengan Min 1 per Cos x Ya, sehingga X nya kita masukin aja Pi per 4 Min 1 per Pi per 4 ini sama juga dengan 45 derajat Iya kan Jadi, min 1 per Akar 2 per 2 ya Atau setengah akar 2 Nah, oke Naik ke atas ya 2 nya 2 Min 2 per akar 2 Sama juga dengan kita Rasionalkan ya Min 2 per 2 akar 2 Coret Min akar 2 Gitu ya Sama aja ya Oke Nah, ini kan Limit x menuju 0 ya Tapi ini ada cos Nah, coba Kalau kita masukin x nya 0 Ke cos nya Cos 0 itu berapa Cos 0 itu kan 1 Iya kan Bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 Yaudah hasilnya tetap Nah, artinya Cos Di sol ini Bisa kita abaikan Iya kan Kita masukin nih Cos Kan 0 Iya kan Nah, jangan kesin ya Ke cos aja Nah, sehingga Sisanya itu kan jadi 4x Plus 3x Per sin x Gitu kan Nah, ini kita masukin x nya ke sini Ya, 0 nya Nah, ini sin Boleh diabaikan ya Kalau limit x menuju 0 Nah, jadi 4x Plus 3x Dibagi nih Ambil Ambil sudutnya Ya Kita pindahin Nah, sehingga 7x Per x Yaudah 7 Gitu Ya Oke, nah ini Soal terakhir Nah, ini Kalau limit x Menuju 0 Tapi ini kan ada Cos kuadrat Ini kalau X nya 0 Kita masukin ke sini Tan 0 itu berapa Tan 0 itu kan 0 Bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 Hasilnya ya tetap 0 Gitu kan Jadi 0 per 0 Iya kan Cos 0 itu kan 1 1 di cos 1 Ya 0 Jadi 0 per 0 Nah, kalau bentuknya seperti ini Mau gak mau Kita harus mengubah Si cos Ya, nah si cos ini Nah, kalian harus ingat ya Sin A Ya, sin kuadrat A Plus cos Kuadrat A Itu kan sama juga dengan 1 Anggap aja 3x ini adalah A Ya, nah artinya Nah, 5x Kalitan x Per Nah, ini Ini bisa kita ubah menjadi Min sin kuadrat Iya kan Nah, gini nih ya Oke, kita bagi ya Nah, artinya kan Kalau misal ini pindah ke kiri Jadinya kan cos Kuadrat A Ini pindah jadi min 1 gitu kan Ini Kalau pindah jadi min Sin Kuadrat A Gitu ya Nah, paham ya Kan mirip nih A-nya anggap saja 3x gitu Ya Nah, ataupun 3x anggap aja A Nah, sehingga ini bisa kita ubah menjadi Min sin Kuadrat Nah, A-nya disini kan 3x Gitu Ya, nah Nah, kalau limit x menuju 0 Tan sama sin itu boleh kita abaikan Ya Jadi 5x kali x Jadi 5x kuadrat Ya kan Kita ambil sudutnya aja Trigonometrinya kita abaikan Nah, ini ada kuadrat Kuadratnya pindah aja ke sudutnya Ya Jadi ini kan min Artinya kan min 1 ya Dikali 3x Dikuadratin Nah, sama juga dengan 5x Kuadrat ini 3 kuadrat kan 9 Ya kan X kuadrat ya X kuadrat gitu kan Jangan lupa minnya ada Nah Coret Coret jadi Min 5 per 9 Gitu Ya Oke Oke gengs Jangan lupa ini rahasia diantar kita saja Ya asik Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Bye Sampai jumpa di video selanjutnya